selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam ya tergantung daripada waktu teman-teman menonton video saya ini ya sekarang saya sudah berada di kebun ini tanaman terong dan juga ada tanaman pepaya ya seperti kita lihat teman-teman disini ada tanaman pepaya ini sudah sekitar hampir 2 minggu atau 3 minggu lebih kurang jadi ini disebelahnya sudah kita tanami terong ya seperti ini teman-teman jadi menunggu pepayanya tinggi kita memanfaatkan juga menanam terong disebelahnya dan ini pun sudah mulai berbuah ini teman-teman tapi seperti kita lihat ini mungkin tadi malam disini angin lumayan kencang nampaknya teman-teman ya jadi ini karena tidak kita buat tiang apa penyangganya seperti yang disebelahnya ya ini sudah ada tiang penyangga untuk mengantisipasi angin kencang jadi dia sampai tumbang seperti ini ya jadi apalagi yang sebelahnya teman-teman ini karena ini belakangan ditanam atau bibiknya waktu itu masih kecil-kecil jadi ini belum sempat kita ikat seperti ini harusnya ini kita ikat ke tiang penyangga ini jadi karena angin kencang tadi malam ya seperti ini kita lihat ini banyak yang sampai tumbang atau mereng ini teman-teman ini jadi inilah perlunya dibuat tiang penyangga atau untuk menahan angin jadi ini sepertinya banyak yang ditiup angin tadi malam ya untuk itu teman-teman ini akan kita ikat ke tiang penyangga yang sudah sebagian kita buatkan seperti ini ya ini kita tancapkan dan nanti akan kita ikat ya jadi begitu banyak yang tumbang atau yang mereng teman-teman ditip angin ya seperti ini juga ya seperti ini ini pun tumbang juga teman-teman karena ini mungkin terlalu subur makanya angin pun langsung menyiupnya dan tumbang jadi karena ini teman-teman menunggu tanaman papayanya besar ya seperti ini jadi ini di sebelahnya pun karena kita sebelumnya kelebihan bibit kita manfaatkan untuk menanam terong di antara ini teman-teman jadi kita buat terong di antara ini tanaman yang sudah besar ini sama yang di sebelahnya kita tanam di tengah-tengahnya ini sebenarnya adalah bedengannya ya karena ini lokasi kita sempit makanya bedengan pun kita manfaatkan untuk menanam terong yang sisa daripada bibit sebelumnya ya mudah-mudahan nanti ini bisa juga berbuah seperti yang di sebelahnya karena papayanya pun saya perkirakan ini 2-3 bulan lagi masih bisa lah menunggu papayanya tinggi terongnya pun nanti sudah siap untuk di ini dicabut karena 2-3 bulan lagi terongnya akan tua ya kita lihat seperti inilah tanaman terong yang kita tanam di sebelah ini tanaman papaya kita ya inilah tanaman papaya yang sudah kita tanam sebelumnya dan ini adalah pupuk daripada PKS atau apa namanya nih dari pabrik kelapa sawit jadi ini adalah tanah yang ini bekas daripada cangkang atau ini pokoknya ini kurang tahu lah persisnya tapi ini dibawa dari pabrik kelapa sawit teman-teman mungkin di darah teman-teman ada kita yang mau empatkan ini sebagai pupuk juga jadi ini kita coba di tanaman papaya kita atau ini memang bagus nanti untuk tanaman kalau itu bagus nanti akan kita lanjutkan penggunaannya untuk selanjutnya ya jadi seperti inilah tanaman terong kita yang dilanda angin kencang atau ya mungkin dibilang puting beliung kurang cocok juga karena kita tidak melihat kejadiannya tadi malam tapi seperti inilah karena ini tidak kita ikat ke tiang penyangga yang sudah kita tancapkan ini teman-teman ini terong yang sudah agak tumbang ini kita angkat dan kita ikat seperti ini ke tiang penyangga ya mudah-mudahan nanti ini masih bisa pulih karena sebenarnya ini pun akarnya sudah terganggu karena sudah sempat tumbang di tip angin ya inilah usaha kita supaya dia bisa pulih kembali ya dan ini ya kita rapikan atau kita susun biar dia nanti tunasnya kembali lagi ke atas karena dia tunasnya pun sudah sempat ya mereng seperti ini seperti yang kita lihat ini ya biar lebih kuat kita buat talinya sampai dua seperti ini ya jadi semua yang ditiup angin atau sudah tumbang ini ya kita ikat kembali teman-teman ya inilah faktor daripada keterlembatan mengikat terong ini ke tiang penyangga yang sudah disiapkan ya sambil kita mengikatnya sambil kita rapikan agar tunasnya pulih kembali naik ke atas ya seperti ini kita kembalikan sambil ini tunas-tunasnya pun tunas-tunas airnya kita buang ini pun tunas airnya sudah terlambat kita buang teman-teman harusnya ini sejak dari kecil ini sudah kita buang dan juga daun-daunnya ini yang paling bawah atau yang sudah tua ya kita buang seperti ini ya baru kita ikat yang penyangga ini ya demikianlah kita buat semuanya teman-teman yang sudah tumbang kita tegakkan atau kita ikat kembali dan yang ini kita buang kita buang daun-daun yang paling bawah seperti ini ya dan juga tunas-tunas airnya ya tunas-tunas air seperti ini kita buang dan juga daun-daun yang paling bawah ya jadi demikianlah teman-teman setelah kita ikat kembali ke tiang penyangga ya ini kita lihat tunasnya masih membelok dia membelok ke samping jadi nanti kalau ini sudah kita ikat seperti ini ini nanti akan kembali lurus lagi tunasnya akan lurus jadi inilah pengaruh daripada keterlembatan mengikat batang terong kita ini ke tiang penyangga yang sudah kita buat ya semuanya sudah kita ikat dan ini pun ya sudah sambil kita kurangi atau kita buang daun-daun yang paling bawah dan juga tunas-tunas airnya ya seperti ini ini kita buang dan daun yang paling bawah kita buang ya jadi demikianlah teman-teman cara perawatan tanaman telong kita yang sudah dilanda angin kencang yang mengakibatkan tanaman telong kita tumbang jadi mudah-mudahan ini bermempat buat teman-teman semua terima kasih dan sampai jumpa kembali selamat menikmati